Aku berdiri depan sumur sama perempuan yang itu, karena anakku melupaku dari belakang. Dia nyari temen. Kenapa dia nyari temen? Karena dia tahu apa yang kalian mau lakuin di situ tujuannya mengapain. Jadi masih bisa ketahan. Selamat datang di YouTube channel Indie the Godotravelers. Oke teman-teman, terima kasih kalian yang mampir ke channel ini dan menyaksikan video ini dari awal sampai akhirnya tidak di skip. Dan saat ini kita kembali ke segmen cerita horror kamu. Kamu-kamu yang lagi nonton sekarang. Dan kita akan jalan-jalan mendengarkan cerita horror dari temen kita di Tangerang. Gak bisa lagi ke Influence ngomong-ngomong bule dari tadi nih. Hari ini kita ngomong. Oke, kita mau video call ya sama teman kita. Namanya Putri, dia punya cerita horror ketika dia Astral Projection katanya. Waalaikumsalam Putri, apa kabar? Meni gelis. Mana? Terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, Putri. Putri ada cerita horror apa nih yang kemarin di-share ke Indie the Godotraveler? Yang di-share ke Indie the Godotraveler kan ada kejadian di puncak ya, Kak? Ini yang Astral Projection atau yang ke puncak? Ya, itu yang di puncak ya. Aku lagi di gang depan rumah nih, Kak. Oke, oke. Karena aku gak pernah gak mau kedenger orang tua. Oke, oke. Tapi di dekat-dekat situ gak ada ini kan? Gak ada orang lain kan? Gak ada, ada pada tidur. Oke, oke. Oke, gimana-gimana ceritanya? Aku kan kalau orang itu gak pernah bisa tidur ya, Kak? Gak pernah bisa tidur di tempat orang itu. Jadi kalau tidur di tempat orang itu, gak boleh, Kak. Sama pacar nih, gak berani sendiri. Gimana sama pacar ke puncak? Oke, oke. Gak berani sendiri, ya kan? Karena kan gak pernah nyawa-nyawa gitu, gak kan? Oke. Gak berani kalau. Terus, dapet sih silah. Silahnya sebelah, kalau dari arah kita, plasma itu sebelah sana. Kelisannya 150 ribu, udah ada kalau bernanya. Oh, oke. Masuklah itu. Masuk, cek kamar. Terus, cek pembayaran. Ngecek area tuh, belakang kamar tuh apa. Terus, katanya, aku ngecek dah semuanya. Ternyata belakang tuh, jadi, bangunannya tuh ternyata udah lama. Bangunannya tuh kayak udah mau roboh gitu ya, ngatah. Udah serem banget. Aco. Dan ternyata pas aku ngecek ke salam berenang pun, itu ada satu gedung itu udah kayaknya udah gak kepake karena udah mau roboh. Oke. Tidur lah, Kak. Tidur apa ngapain nih? Gue udah nahan, gak ngomong kesitu. Lu yang ngomong, ya kan? Maksudnya itu, ya kan? Tujuan-nya itu. Iya, betul-betul. Tujuan-nya, oke ya. Siap. Tujuan, ngelakuin pun kayak gak ada rasa hapus-hapusnya. Jadi, ngelakuin nih kayak takut, buru-buru. Mending aja di hotel di Jakarta, kelar. Lu jauh-jauh banget. Gak cari suasana, Mars. Iya, udah. Oke. Terus-terus. Nyoba merem-merem tuh, jam 1, Kak. Sama jam 6. Tidur ayam, merem kan tuh. Cuman posisinya langsung di kamar itu. Ketemu cewek. Pake dress bunga-bunga gitu yang begini. Terus ke dangkul, bunga-bunga pink gitu. Dia lari, ngeliat aku. Ketama di sebelah. Lainnya aku belum tidur itu, aku ke kamar sebelah, aku udah ada yang ngisi. Nah, dia lari ke kamar sebelah. Aku masuk ke kamar sebelah, terus gak jadi ngikutin dia, aku balik lagi. Aku balik lagi ke kamar. Aku bangun. Aku bingung dong. Itu kok kenapa? Kok kayak gitu? Udah. Tapi aku juga belum tidur. Aku merem lagi. Merem lagi. Di kamar itu lagi. Gak balik ke cewek lagi. Tidur ayah aku. Ayo ikut. Ayo ikut aku. Kata jadi. Karena ke kamarnya bagus. Kemana? Udah ikut aja. Nah, aku dibawah kayak taman gitu. Gak begitu besar. Kayak lapangan taman gitu deh. Nah, di pojokan tuh ada sumur. Aku berdiri depan sumur sama perempuan yang itu. Tadinya gak ada orang sama sekali. Cuman aku berdua doang. Terus aku ngeliat umur. Tadi dia ngomong. Di sini. Ayo masuk di situ. Bagus. Kata dia. Oh my God. Mak. Tidak. 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 Tidak ada. Flat gitu ya. Mukanya. Itu banyak banget. Banyak banget yang ngeliatin aku, Kak. Aku gak tau itu apaan. Kompat desi gila. Orang. Atau gue misi. Aku disitu gak mau. Aku gak mau. Ah. Balik lagi nih ke kamar. Terus dia nahan aku. Nahan aku. Maluku dari belakang. Terus ngeliatin. Ngeliatin wujudnya dulu. Banyak putih. Terus mukanya kayak gitu ketutupan rambut. Dan gak ngasih aku bangun. Hmm. Oke. Gak ngasih aku bangun. Oke. Aku berbacaan dong. Hmm. Aku sadar kalau aku lagi di irep-irep tuh. Dan berbacaan kaget. Bangun sadar. Langsung ngeliat pacar aku. Pacar aku belum tidur. Dia juga gak bisa tidur. Karena ketakutan kali ya. Oh. Akhirnya ngeberaniin diri tuh. Tidur lagi. Bangun lagi. Diri kamar itu lagi. Hmm. Cuman. Lalu si perempuan ini. Hmm. Gak ngajak main. Cuman. Apa ya. Ngajak ngobrol. Hmm. Ngasih tau. Itu ada bapak-bapak dua. Kata dia. Hmm. Ada bapak-bapak. Mana. Yang itu. Dia agak gemuk. Terus yang satu lagi yang aku. Ngasih tau dia. Kalo dia udah meninggal gitu. Astaga. Dia udah meninggal. Tuh. Dia udah meninggal. Tuh. Dia udah meninggal. Cuma dia nggak sadar kalau dia udah meninggal Terus ngobrol-ngobrol lah tuh sama bapak-bapak itu Ngobrol-ngobrol-ngobrol Bapaknya ngomong gini Tenspon saya mana ya dok Saya udah lama nggak nelfon istri saya Kata dia Anak saya juga kemana ya ini Udah lama nggak ketemu anak saya Pokoknya gitu-gitu sama orang-orang rumah Terus itu saya mau nangis Kasian Karena kata si perempuan bapaknya udah meninggal Aku nyitian Kalau dia sadia Lu nggak sadar kalau udah Udah bangun Dan nggak mau tidur lagi Ya udah dilanjutin ya Iya nggak tidur lagi lanjut sesi berikutnya kan Ya karena aku nggak mau ngelanjutin itu lagi Takut bakal bangun-bangun kayak gitu lagi Takut terkejangan lagi Makanya 3 kali tidur, 3 kali bangun Udah udah nggak tidur-tidur lagi Nah tidur-tidur tuh jam 5 Bangun jam 6 Bangun jam 6 Macar aku kan udah tidur tuh jam 5 juga Aku keluar dong Di sini kan mau berenang nih Kan ada pelan berenangnya Jalan lah ke depan Nggak salah Sambil bikin F dia kan Mau perempuan kan Lagi di luar Aku memanfaat Suaranya hilang-hilang Mars mau lihat Videonya nggak Kolam renangnya Mars mau lihat nggak Boleh juga Oke Sebentar Sebentar Putri Oke Sebentar aku mau kasih lihat ke Mars Video yang kamu kirim Kolam renangnya Sebentar ya 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 yang ditong Bener kan Mayorku Eh bangunnya gitu Oke Ini foto Oke Idiot Oke Ya Udah Masukin kaki di kolam Karena kenapa pikir tuh bakal dingin Ah nyoba Nyiburin Eh anget Anget Air anget Kayak abis Masak air terus Dikasih air biasa Ya anget gitu Padahal jam 6 pagi ya 6 pagi di luar Oke Itu Kalau merenang Outdoor Nah Aku ragu dong Aku balik lagi ke kamar Mandi Nyoba air kamar mandi Dingin banget Oke Oke Wow Gitu ceritanya Gimana Mars? Mau mulai dari mana? Emang sebelumnya Mau itu dulu sih Yang Kejadian yang Dia di Setonggol Sosok perempuan Dan diajak Ke sumur itu Kita ceritain dulu nih ya Vilanya nih apa Oke Ceritain dulu Vilanya Baru tadi gue mau make sure Vilanya tuh warna putih ya Tadi tadi bener warna putih ya Di video warna putih Itu Banyak kejadian gak enak Oke Itu villa tuh Kayak Emang sebenernya udah Harusnya udah ditutup sih Oke Itu sama aja kayak villa apa nih Hidu nih Nah iya Sama kayak villa itu Ya Di kolom berenang Itu ada yang pernah meninggal Oke Gak sengaja Lagi Main-main di pinggir Lagi ini-iniin kaki Oke Abis itu kecebur Dia gak bisa berenang Oke Terus Yang Perempuan Baju pink Pink itu Jadi Dulunya Disitu emang Kayak masih Karena masih perkampungan banget Jadi Keluarga-warga disitu Memang masih punya sumur Emang sumur itu ada Tapi dulunya Dan Perempuan yang tadi ngajak lo jalan itu Itu perempuan yang bunuh diri dalam disitu Wajib Dia hamil Tapi ditinggal Sama lakinya Oke Dan pada masa itu Ketika Hamil di luar nikah Sanksinya gede kan Sanksi sosial Bukan Ya Bukan hanya sanksi sosial Tapi ya Banyak lah Gitu lah Nah Akhirnya dia Mutuskan untuk Suicide di Sumur itu Sumur itu Gitu Dia nyari temen Kenapa dia nyari temen Karena dia tahu Apa yang kalian mau lakuin disitu Tujuannya mengapain Gitu Jadi Jadinya itu kayak trigger buatnya Ah sama nih Dulu juga gue mau ngelakuin kayak gini nih Ayo ikut yuk Ini bisa jadi temen gue nih Gitu Kejadiannya itu berarti setelah Si Putri dan Cowoknya itu Ngelakuin Ngelakuin Itu udah tahu bakalan ada Itu Nah makanya tadi kenapa gue bilang Sangsik sosial Dan Hukumannya itu bukan cuma Sangsik sosial di masa itu Orang-orang yang ada Ngikutin lo Pada Itu Pada masanya Emang kayak gitu Pada waktu itu Termarkan nama baiknya Oke Lo kayak ngelakuin perzinahan pada masa itu Kayak Huuuh Gitu Mista banget lah Gitu Oke Apalagi udah hamil di luar nikah ya Akhirnya dia memutuskan untuk Dia gak kuat dengan itu Saksik sosialnya dia mau kuat Akhirnya yaudah Dia memutuskan untuk selesai Karena Opsinya cuma ada dua Dia dibakar hidup-hidup Atau dirajang Apa segala macam itu Dia dirajam Atau dia Mengakhiri hidupnya dulu sendiri Dan akhirnya dia pilih Melompat ke dalam situ Oke Kita make sure Putri Iya Oke Oke Itu tadi penjelasan Putri ya Si Perempuan yang tadi Apa namanya Apa sih Perempuan yang pakai baju pink tadi itu loh Nah Lo denger semua kan tadi ya Pak Oke Nah kalau Case-nya kayak gitu nih Kondisinya sebenarnya Putri itu Pada saat diajak sama Perempuan baju pink itu Dia sebenarnya Alam bawah sadar Jadi emang Jiwanya yang Itu alam bawah sadar Jadi Seolah-olah di mimpi Dia bikin Dia Putri kan tidur nih ya Pas jadi itu dia tidur kan Nah dibikin bener-bener Kayak Kayak dia ngerasanya tuh Dia masuk ke dalam mimpi Terus bawa Oke Gitu Padahal sebenarnya Dia menceritakan di dalam mimpinya Putri Oh Dia sebenarnya lagi ceritain Dia lagi ceritain Kejadian dimana gue dulu nih Dulu kayak gitu Kayak gitu Oke Kenapa dia ngajak lo Supaya lo kepikiran nih terus Oke Ke suges Terus berkali-kali seperti itu Sebenarnya kan dia bukan ngajak bunuh diri Dia cuma bilang Lo kesitu bagus Iya Disitu bagus loh Gitu Jadi Itu sebenarnya Itu sebenarnya Ajakan untuk bunuh diri Dan nyari temen Oke Wow Maksud gue Kalau nih Kalau pada saat itu si Putri Di mimpi itu Dia beneran Nyemplung Apa ya Bisa-bisa Jadinya Dia Hilang kontrol Oke Oke Itu bukan cuma jadinya rep-repan doang Atau Kan abis itu lo ngerasain rep-repan kan Iya Itu jadinya bukan rep-repan lagi malah Yang ada lo mesti balik lagi ke situ Untuk selesain itu Karena ada dua kemungkinan Lo bisa tetap stay disitu Lo jadinya gak bangun Oke Sampai orang Sampai Laki lo nyelamatin Sampai laki lo cari tau nih kenapa nih Gitu Atau Lo bisa bangun Tapi lo gak Lo kayak orang ngeblank gitu Lo kayak gak punya pikiran aja Gak punya pikiran apa Kayak jiwanya hilang gitu ya Hidup-hidup Tapi Ya udah Kosong gitu Oke Hidup tak mau Mati tak mampu Hidup malu tapi mati tak mampu Iya kayak gitu Oke Gue pikirin kak Itu yang gue pikirin Kenapa gue balik lagi ke kamar Karena gue takut Gue bakal gak bisa balik Nah Itu dia Terus-terus setelah Setelah itu kan dia dipeluk gitu Itu kejadian dipeluknya itu Putri pada saat Apa namanya Lo mau balik dari sumur itu Atau Lo udah di Kasur Udah di tempat tidur Itu di kasur Di kasur Pas Gue Bis balik dari tempat Sumur itu Gue balik ke kamar gue Terus Nyoba buat bangun Dan Gue gak bisa bangun Dia nakang gue Gitu Karena bikin ini kan Bikin pengen Dia meninggalkan energi pasti Dia udah mengeluarkan energi yang cukup besar Ya gak mau itu gak berhasil Pengen Pengen ada returnnya ya Wow Gitu Putri Kayaknya guys Hati-hati guys Baiklah Sudah di hotel di Jakarta aja guys Lebih enak Pake Oyo Murah Kalau gak pake red doors Red doors Ya Itulah Jadi nanti kalau Kalau emang lo butuh Apa tempat Nanti gue share link ya Kita berkabar aja Apartemen Apartemen gue transit 175 Adalah pokoknya Tadi berapa harganya 150 Ada kolam renang Ada Dapet 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 Disini masih bisa dapat Tenang aja Bisa hotel Melati Mungkin nanti gue infoin Thank you Putri Atas ceritanya Oh iya Aku mau nunggu lagi boleh gak Oh boleh Boleh Kan emang Kan emang sebelumnya Aku ngerasain Banyak banget Kayak denger suara Dan sebagainya Digangguin bahkan Barang-barang jatuh Barang-barang jatuh lah Dan segala macem Tapi Aku ngerasanya Kamar sih Kamar sulit aku Geng-geng gak sih Soalnya aku ngerasa Kalau kayak ada orang kesurupan Gitu Aku tuh kayak Kayak udah Gak bakal kemasukan aja gitu Kayak udah gak Bakal aman aja gitu Ngerasainya Satu Kamu harum Oke Itu mancing interaksi mereka Jadi Lebih agresif Ke orang-orang yang Memang harum Iya Iga jarang Iga jarang Tapi gak Gak kebuka Gak gede banget Oke Iga jarang Tapi ada titik-titiknya Cuma sekecil Oh Oke Tapi itu Kalau terus-terusan Dipush sama mereka Kan lama-lama jadi besar Iya Nah Kenapa kamu bisa ngerasain kayak gitu Karena penjagamu Memang seproteksi itu Dan selama ini Yang masih ngegangguin Bagusnya Itu masih Makhluk-makhluk yang masih bisa di handle sama mereka Sama yang ngejagain kamu Hmm Jadi masih bisa Masih bisa ketahan Oke Satu Dua Yang ngejagain Eh Dari keluarga sih Sebenernya itu Kalau yang nempel terus Satu Tapi ada juga yang dari rumah Dengan rumah Yang ngejagain dia di rumah Itu Perempuan Ibu-ibu gitu Iya Di kamar Kalau cerita tuh Suka ngomong sendiri Di kamar Terus ngerasa kayak Ada yang dengerin aja Padahal gak ada yang dengerin Tapi ngerasa nyaman aja gitu Kalau ngomong di kamar Makanya kamu perlu cek ke RSJ deh Emang kalau di kamar bikin nyaman Betul Emang kalau di kamar bikin nyaman Pasti Apalagi sama Bisa enak-enak gitu kan Kan men Oke putri Makasih ya Makasih Nanti kita lanjut lagi Hati-hati Stay safe Udah Safety can be fun Safety can be fun Safety can be fun Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh Pukup pencet Udah 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 Iya 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 Oke Anjay Ada ya Bilanya begitu Ada Banyak puncak Banyak puncak Gitu Jadi teman-teman Kalau ke tempat wisata Bukan tempat wisata Sebenernya Tempat orang Iya Iya bener ya Kalau teman-teman Mau enak-enak Kayaknya Emang harus cari tempat Yang beneran Safety deh Iya Namanya juga Safety can be fun Mendingan bayar agak Sedikit agak mahal Gitu ya Dibanding Kayak Gue lagi mikir nih Kalau di Reddorce Juga banyak tempat-tempatnya Yang agak itu Iya Ya Ya Vila-vila yang masih bagus lah Keliatannya bangunannya Bener 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 Lihat kondisi bangunannya Baru gitu loh ya Makanya datangnya Jangan pas tengah-tengah malem banget Yes Masih terang lah Biar bisa dilihat gitu Iya Jadi kalau itu Apa Bisa keliling dulu Jalan-jalan dulu kan Pemanasan dulu gitu Baru Malemnya Kelaraga Gitu loh Tapi emang kalau misalkan Tempat-tempat yang Apalagi daerah puncak ya Ini bukan bermaksud Mengejatuhin atau gimana Itu udah Itu udah rasio umum sih Itu Di Vila-vila yang rumah-rumahan Kayak gitu Itu udah banyak banget Mau dari yang bangunannya Masih bagus Tapi keliatannya jadul Wah itu udah banyak banget Kejadiannya Banyak banget kejadian Dan banyak banget makhluknya Banyak banget makhluknya Dan agresif-agresif Karena itu Sering dipakai Untuk hal-hal yang negatif juga Vila-vila yang Terutama yang bisa Jam-jaman mungkin Vila-vila transit Iya Ya begitu Maksudnya Ini kita bikin ini Resiko sih Kita bikin ini Kita kasih tau cerita ini Dari putri juga kasih tau Cerita ini Jadi kalian kalau emang Mau Mungkin ke puncak Atau ke tempat lain Yang seperti Daerah puncak Lo emang harus cari Vila-nya ya Ya paling gak yang Proper lah Gitu Kalaupun mau Melakukan Melakukan hubungan Apapun disitu Ya ini ada Risiko ini nih Ya Gitu guys Maksud gue Kalau lo mau tetap milih Dengan file yang itu Ya ini risikonya Satunya Ketika mereka Lebih agresif Bagus lo Sadar kayak putri tadi kan Iya Ketika diajak masuk Masih sadar itu sumur Coba kalau gak Selesai kan Iya Itu resikonya sih Bisa gancat lah Bisa Banyak Kemungkinannya Bisa ditempelin Bisa jadi sakit Jadi ya Maksud gue juga Jangan Apa ya Lo juga harus sadar Kalau Lo melakukan hal itu Bukan berarti Walaupun lo cuma berdua Di kamar itu Bukan berarti gak ada yang liat Lo harus tau itu Nah makanya Lo udah jadi tontonan nih Buat mereka Gitu loh Ketika mereka Ada yang agresif Dan punya cerita Backgroundnya sama Seperti dia Dan langsung Ayo mati Budiri Iya kan Langsung ngajak Begitu kan Itu kan Jadi horror Gitu Tadinya udah Enak-enak Jadi gak enak-enak Gitu kan Kentang Jadi ngerusak momen Gitu Jadi lo mau pilih Momen yang bagus Atau momen yang horror Itu pilihan ada di diri dulu ya Teman-teman yang nonton Kita cuma menyampaikan Semoga Video ini Dapat bermanfaat Buat kalian Sekali lagi Kalau ada yang butuh linknya Dem aja ke gue Tempat deh Mana aja Salah ya Kalau butuh tempat Atau butuh teman Anjir kayak promosikan OpenBO OpenBO di band lagi kita Kita gak openBO Order aja Salah-salah order juga Aduh Pesen aja Ajak aja Kita mau Orangnya ajakan Kita mau Bocahnya mau Ada hati Pokoknya ada hati Kalau milih tempat Apalagi di luar Tempat kalian Luar daerah kalian Sekali lagi Terima kasih kalian teman-teman Udah nonton video ini Dari awal sampai akhir ini Tidak di skip Jadi jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Dan juga di share Ke teman-teman aja Follow instagram Indie.go.traveller Psychomars Bubi Agus Chris Talahatu Juga subscribe channel Psychomars ya teman-teman ya Sampai ketemu di next video Bye-bye Bye-bye selamat menikmati